Oke balik di PSR, kali ini kita akan nge-review film Enola Holmes. Enola Holmes ini merupakan film yang berfokus ceritanya kepada seorang adik dari Sherlock dan Mycroft Holmes, seorang detektif terkenal yang diciptakan atau dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle, yang mana sebelumnya pernah diadaptasi ke dalam bentuk film yang paling terkenal ada RDJ, yang diperankan oleh RDJ, kemudian ada yang versi serisnya juga yang terkenal, versi seris UK yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch, dan sekarang Sherlock Holmes-nya diperankan oleh Henry Cavill, pemeran dari Superman di Man of Steel. Tapi memang film ini nggak akan fokus ke Sherlock dan Mycroft sih, tapi lebih fokus ke si Enola Holmes, adiknya dari Sherlock Holmes ini. Secara plot ceritanya sederhana, jadi singkat cerita Enola Holmes ini dibesarkan sendiri oleh ibunya, kemudian nyokapnya ini tiba-tiba hilang pas dia tumbuh remaja gitu, sekitar 16 tahun-17 tahunan. Kemudian karena nyokapnya hilang, of course Sherlock dan Mycroft Holmes dipanggil pulang untuk ngurusin si adiknya ini. Mycroft untuk ngurusin si Enola Holmes, sedangkan Sherlock untuk nyari nyokapnya kemana gitu. Ya karena film ini fokus ke Enola Holmes-nya, of course film ini berfokus penceritaan bagaimana Enola Holmes mencari nyokapnya gitu. Jadi kayak film coming of age lah, coming of age detective gitu lah. Karena Enola Holmes ini pasti beda ya dengan anak-anak perempuan lainnya, makanya dia lebih pinter, lebih tidak ngikutin perempuan-perempuan pada eranya. Nah ekspetasinya temanya kan sekedar detective mystery biasa, tapi karena ada tema seperti itu, karena dia berbeda dengan perempuan seperti biasanya, tema seperti ini nih, tema movement empowerment-nya ini yang akan jadi fokus utamanya nantinya. Awalnya kita kira cuma akan ngikutin clue demi clue untuk ketemu nyokapnya, tapi in the middle of the journey, si Enola Holmes kayak ada tragedi lah, dia ketemu sama satu orang yang dia nggak tahu, ternyata di belakang dia adalah orang penting yang akan impactful banget nantinya untuk masa depan dari negara Inggris gitu. Ini kan diambil dari era Victorian ya, tahun 1834 atau 1800 sekian gitu, lupa. Dimana reform bill tuh, second reform bill tuh baru akan terjadi. Seperti yang gue bilang sebelumnya, karena awalnya gue kira ini cuma coming of age film mystery detective biasa yang fun, karena Enola Holmes-nya sendiri ngomong ke kita, jadi breaking the fourth wall ala Deadpool, jadi itu jadi fun banget. Eh ternyata dari tengah ke belakang, tragedi atau cowok yang ditemu di tengah perjalanan itu ternyata memberikan dampak gitu. Ada korelasinya sedikit dengan kemana nyokapnya hilang gitu. Kalau kalian expect disini akan ada mystery pembunuhan atau mystery detective yang sangat jelimet seperti Modern Orient Express, kayaknya nggak mungkin kalian temuin disini, karena disini memang tipikal yang fun aja gitu. Tidak jelimet, bener-bener common aja, tapi menarik juga gimana cara Enola Holmes solving the problem. Terus, kalau misalkan kalian nyariin Sherlock Holmes atau Mycroft disini bisa adu kepinteran, juga kalian jangan ekspektasi tinggi-tinggi, karena perannya mereka berdua disini sangat-sangat minim. Karakter-karakter dari Universitas Sherlock Holmes juga dikit nih, yang hadir disini, kayak ada Lestrade, disitu juga dikit, nggak terlalu banyak, tapi pas porsinya. Twist-nya juga sebenernya nggak terlalu wow banget, plot twist-nya ya lumayan, cuman nggak wow-wow banget. Mengedepankan feminism, tapi nggak terlalu kretensius gitu, bener-bener smooth aja, dan masuk, dan enak gitu pesannya gitu. Overall, film ini sebenernya film fun, film yang tidak perlu banyak mikir, tidak perlu ngikutin deduksi-deduksi mister yang bener-bener jelimet. Pokoknya nikmatin aja, semua fun, acting-acting-nya juga bagus banget. Production design, cinematography-nya juga enak dilihat, nggak terlalu banyak action-nya, tapi ada action-nya. Ya, ya, ya. Terima kasih.